Kita lanjutkan lagi Sekarang kita sampai pada Soal kebawain keempat Ya Oke langsung saja kita bahas Untuk membahas yang lain linknya ada di bawah Di kolom deskripsi Untuk yang ingin bergabung dengan Atau belajar sama-sama Ada grup di bawah silahkan Kalau ada yang mau ditanyakan di foto aja Ya Ini saya sempatkan mengerjakan Nah Ini soal cukup menarik ya Polinomial atau cukup banyak Jika PX adalah cukup banyak berderajat 3 Berderajat 3 ini maksudnya apa Sampai X pangkat 3 nantinya Jadi fungsinya sampai X pangkat 3 Seperti itu berderajat 3 Disini ada P12 P22 Eh P23 P34 P46 Salah satu faktor dari PX plus 2 adalah berapa Jadi fungsi utamanya PX Ini adalah berderajat 3 Berarti AX pangkat 3 Tambah B X pangkat 2 Tambah C X saja Tambah D Jadi ini yang akan kita kembangkan Intinya ini Ya akan kita kembangkan Sampai ketemu PX nya berapa Terus PX plus 2 Kita cari faktornya Nah faktor itu apa Nah faktor itu pembuat 0 Ya pembuat 0 Kalau dimasuki angka itu 0 Ya misalnya ini Sedikit tentang faktor ya Nanti Misalnya Pak Ali punya X kuadrat Min 5 X plus 6 Ya ini kita faktorkan Ya jadi X min 2 X min 3 Atau X sama dengan 2 X sama dengan 3 Kalau dimasukkan 2 disini ya Jadi Ini dimasukkan 2 Saat X sama dengan 2 Nanti adalah menjadi 2 kuadrat Dikurangi 5 kali 2 Tambah 6 4 min 10 Tambah 6 Sama dengan 0 Jadi faktor ini adalah Pembuat 0 Nah itu Rasanya perlu Pak Ali tambahkan Biar lebih Paham gitu ya Nah Tugasnya Berarti ini Ini akan ada 4 persamaan nanti ya Kalau P dimasukkan 1 Jadi Anggap saja persamaan pertama Ini persamaan pertama Jadi P 1 Anggap 1 ya Persamaan pertama P kalau dimasukkan 1 Hasilnya 2 Jadi Dimasukkan 1 ya 1 pangkat 3 1 ya 1 pangkat 2 Tetap 1 Disini B 1 kali C Tetap C Tambah D Ini sama dengan Berapa tadi 2 Nah sekarang kita Buat persamaan 2 Ya P Berapa ini P2 P2 Disini nanti AX Pangkat 3 ya Jadi 2 pangkat 3 Itu langsung saja 8 ya 8A Tambah X kuadrat Berarti 2 kuadrat Itu adalah 4 Ya 4B Tambah C nya Itu 2 2C berarti 2C Tambah D Sama dengan Berapa Kalau dimasukkan 2 3 Sekarang yang ketiga Kalau dimasukkan 3 Itu Hasilnya 4 Ya 3 pangkat 3 27 A Tambah 3 kuadrat 9 9B Tambah 3 C Tambah D Sama dengan Apa ini Sama dengan Kalau dimasukkan 3 4 Begitu juga Kalau dimasukkan 6 4 ya 4 Jadi Persamaan 1 dan 2 Ini akan menghasilkan Kalau di eliminasi ya Ini langsung saja Dikurangkan 2 dikurangi 1 Persamaan 2 dikurangi Persamaan 1 Gitu saja 2 Persamaan 2 dikurangi Persamaan 1 Ini akan menghasilkan Persamaan 3 5 ya Nanti ya Menghasilkan Persamaan 5 Ini Gini saja Persamaannya Ditulis dulu Ini persamaan 5 Yaitu Persamaan 2 dikurangi 1 Persamaan 2 Dikurangi Persamaan 1 Ini akan Menjadi 8 Dikurangi A Adalah 7 A 4 dikurangi B Adalah 3 B Berapa ini 2 C dikurangi C Adalah C D nya Habis Sama dengan 1 Sekarang Persamaan 6 Ini 4 kurangi 3 Ya Ini 64 Dikurangi 27 Paling tadi Sudah bikin Arutan Sebentar Ya Berapa ini Saya hitung Lebih Ya 37 37 Pak Ali sudah bikin Erek-erekan tadi Coba ya 27 Kurangi 8 27 Dikurangi 8 Siapa tahu Pak Ali Tidak terjadi Eh 19 Eh 4 4 4 Dikurangi 3 64 64 Keliru 64 Kurangi 27 64 Dikurangi 27 Nah Benar 37 Jadi 37 A 37 A Ini berapa Ini berapa tadi Tambah 7 B Ya Berarti 16 Kurangi 9 Ya 4 Ini tambah C Berarti Ini sama dengan 4 Kurangi 6 2 Ini langsung Dieliminasi Ya Ini mengisilkan 30 A Di sini Eliminasi Bawah Dikurangi atas ya Gitu aja Bawah Dikurangi atas Ke atas gitu ya 7 Kurangi 3 4 B C Nya B Sama dengan 1 Dikuranginya Bawah Kurangi atas Langsung 30 A Tambah 4 B Sama dengan 1 Tuh Oke Tadi Pak Ali Nyoba Ini 3 Kurangi 1 4 Kurangi 2 Hasilnya Sama Maka Pak Ali Akan Bikin 4 Kurangi 1 Untuk Pertamaan Berikutnya 4 Dikurangi 1 Persamaan 4 Dikurangi Persamaan 1 Ini akan Hasilnya 63 A Tambah 15 B Tambah 3 C Sama dengan 4 Terus Ini Ini Sama dengan Berapa Tadi 1 Karena Ini Belum Bisa Dikurangkan Dikalikan Ya Yang Ini Dikalikan 3 Biar Bisa Hilang Maka Akan Menghasilkan 63 A Ditambah 15 B Tambah 3 C Sama Dengan 4 Ini Semua Dikalikan 3 19 Dikalikan 3 Tadi Dapat 57 57 57 A Ditambah 15 B 5 Kali 3 Dan 3 C Sama Dengan 3 Kalau Dikurangkan Ini Habis Tinggal 53 Dikurangi 57 6 A 6 A Sama Dengan 4 Kurangi 31 Berarti A Ketemu 1 A 1 6 Maka Kita Akan Gunakan Persamaan Mana Untuk Nyari B Untuk Nyari B Ini Tadi Persamaan 4 Ini Persamaan 5 Ini Akan Menghasilkan Anggap Saja Persamaan 5 Kita Gunakan Persamaan 5 Kita Gunakan Persamaan 5 Maka 30 Kali 1 Per 6 Ditambah 4 B Sama Dengan 1 Ini Dapat 5 Maka 4 B Sama Dengan Min 4 B Sama Dengan Min 1 A Dan B Ketemu Kita Cari C C Pakai Persamaan Mana Yang Sudah Ada Yang Ini Persamaan Berapa Ini Persamaan Inilah Saya Kembangkan Kesini Untuk Mencari C 19 A 19 6 Tambah B Itu Min 1 Min 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 3 Min 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 Kemudian Tambah C Tambah C sama dengan 1 ya kan Maka C ini akan sama dengan 1 dikurangi Tambah 5 6 berarti ya Minimpa kesini kan 6 6 C Ini adalah 1 Tambah 5 Disini dikurangi 19 per 6 1 tambah 5 kan 6 6 jadikan per 6 36 ya 36 per 6 dikurangi 19 per 6 Ini akan menghasilkan 36 kurangi 19 36 Minimpa 19 17 17 per 6 C nya gak enak ya Enggak apa-apa 17 per 6 Kemudian Kita A B C Sudah sekarang kita cari D D pakai persamaan pertama saja Persamaan pertama Ya ini A nya adalah Berapa ini A nya adalah 1 per 6 Ditambah B nya adalah Minimpa 1 Ditambah C nya adalah 17 per 6 Ditambah D Sama dengan 2 17 per 6 Tambah 1 per 6 Tambah 17 per 6 Ini kan 18 per 6 Minimpa 1 Sama dengan 2 Tambah D ya Tambah D Sama dengan 2 Tambah D Sama dengan 2 18 per 6 Ini adalah 3 3 kurangi 1 2 Ya 2 tambah D Sama dengan 2 Ya kan Di sini 3 Kurang 1 2 Betul ya D nya 0 Nah D nya 0 Jadi Persamaan kuadratnya Nanti adalah Pakai hitam saja Pakai hitam saja Jadi PX Ini adalah D nya 0 A nya tadi 1 per 6 X pangkat 3 Ditambah B nya Min 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 17 6 Tambah 17 per 6 X Ditambah Berapa ini Ditambah D nya 0 Ya gak usah ditambah D D nya akan 0 ya D nya 0 jadi gak usah tambah Nah inilah persamaan Pangkat 3 nya Sekarang agar ini 0 Nah Yang ditanyakan disini adalah P X plus 2 Ini agar menghasilkan 0 P X plus 2 Nah gini ya P X plus 2 Ini harus sama dengan 0 kalau itu faktornya Nah disini agar X nya plus 2 Ini agar 0 Nah kalau X plus 2 X plus 2 itu berarti X nya sama dengan min 2 Kayak gitu ya Jadi kalau kita masukkan P dalam kurung Min 2 Eh bentar bentar Min 2 Tambah 2 Min 2 tambah 2 ya Tambah 2 Ya Itu kan sama dengan P 0 ya P 0 Kalau P 0 Dimasukkan ke sini X nya berarti ganti 0 Berarti 0 tambah 0 Tambah 0 Ini akan menghasilkan 0 Nah ini Kalau menghasilkan 0 Artinya dia itu adalah faktornya Jadi jawabannya adalah yang E Faktornya Oke Agak panjang Makanya Pak Ali tadi jelaskan ini dulu ya Pak Ali jelaskan ini dulu Bahwa yang disebut faktor itu Kalau dimasukkan itu hasilnya 0 Seperti ini Nah disini yang dimasukkan Kalau dimasukkan X sama dengan min 2 Ya X min 2 masuk ke sini Itu kan X plus 2 tau Min 2 plus 2 kan 0 Sama dengan dimasukkan P 0 Nah P 0 kalau dimasukkan ke sini Itu akan menghasilkan 0 Karena menghasilkan 0 berarti X plus 2 ini adalah faktornya Seperti itu ya Pengambilan kesimpulannya Baik Ini pembahasan untuk nomor 4 Nanti pembahasan yang lain menyusul Akar panjang Masalah ini tadi Oke ya Cukup sampai disini dulu